Intro Karena sibuk ngurusin Bella Mama sampe gak peduliin aku Padahal aku udah kewalahan ngurus Vicky Liat aja Aku akan ngelakuin sesuatu sama mantan menantu mama itu Sae lah, kamu dim dulu ya sayangnya Mama ada perlu bentar Gini ya sayang Gini ya sayang Gini ya sayang Bentar ya Gini ya sayang Halo Tuti, ini Cynthia Oh non Cynthia Iya iya Tuti inget non Iya non, dulu kan si nenek saudara Tuti itu Sering ceritain tentang non Makanya Tuti juga bisa kerja di rumah pareno Itu info dari si nenek Non, emang ada apaan nih non Tumben telpon Tuti Udah lama kan kita gak ketemu ya non ya Iya Tuti, jadi gini loh Aku ada perlu sama kamu Kamu mau kan tolongin aku Kamu tenang aja ya Ada bayarannya kok Iya non, mau dong non Kan kita kagak boleh nolak rejeki ya non Emang perlu bantuan apaan non? Sekarang juga kamu datang ke rumah saya Ada yang saya mau ngomongin soal kakaknya Reno Kak Vani Oke kamu datang sekarang ya Iya iya non Oke saya tunggu Bella Mau kemana kamu? Em, aku mau jemput anak-anak kak Gak usah Biar aku aja yang jemput anak-anak di sekolah Tapi itu kan tugas aku Aku gak enak kalau nyuruh kakak yang jemput anak-anak Gak usah alesan Aku udah tau Kamu rapi kayak gini mau ketemu sama suami kamu kan? Kak 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 Vani kok ngomongnya kayak gitu? Aku tuh bukan orang bodoh ya Aku bisa baca gerak diri kamu Mana ini anak-anak? Kok belum keluar sih? Halo Iya kamu harus tau deh Aku tuh mau cerita Jadi kemarin gini Aku tuh nemuin lipetan mantra Di bawah bantal suami aku Dan kamu tau gak sih siapa yang nemuin? Ternyata itu adalah selingkuhannya suami aku bu Ya ampun gila banget gak sih? Oh iya bukan cuma itu aja Ternyata dia juga nyimpen bunga mawar Bunga kenanga Dan bunga melati Yang dibungkus sama kain kafan Dan itu diletakkan di dalam lipetan pakaian suami aku Gila banget gak sih? Cewek ini kayaknya lagi ngomongin soal guna-guna Sari bunga kamboja Yang ditaruh di dalam dapur Dan nantinya akan dimasukkan ke dalam makanan dan minuman Dan kalo misalnya sampe dimasukkan ke dalam makanan dan minuman ya Suami aku tuh bakal nurut banget sama dia Kebayang gak sih kalo sampe itu semua terjadi? Tapi untungnya Aku ngeliat itu semua dan akhirnya aku buang ke tempat sampah Kalo sampe kejadian ya ampun Suami aku pasti bakal diambil sama cewek itu Ya udah nanti aku telpon lagi ya Anak aku kayaknya udah pulang sekolah Yaudah oke bye Berarti nanti aku harus periksa kamar Reno Siapa tau aku nemuin bunga yang dibilang sama cewek barusan Terima kasih